Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei bakal cawapres pilihan publik. Erik Tohin, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi tiga tokoh yang paling potensial atau paling kompetitif menjadi pendamping Capres 2024. Hasil survei SMRC menyebut Sandiaga Uno banyak dipilih publik untuk menjadi pendamping Anies Baswedan. Namun karena Sandiaga sudah masuk P3 yang mendukung Ganjar, maka Capres yang potensial mendampingi Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk Bacawapres Ganjar Pranowo, nama Erik Tohir dan Sandiaga Uno masih bersaing. Namun untuk sementara, Bacawapres yang paling potensial adalah Erik Tohir. Sementara bakal cawapres Prabowo Subianto menurut survei SMRC masih terbuka. Beberapa nama Bacawapres masih bersaing atau selisih perolehan suaranya tipis? Sedangkan nama Bacawapres potensial untuk Prabowo Subianto memiliki selisih suara tipis. Sadiaga 13,9 persen, Erik Tohir 11,3 persen, Mahfud MD 11,2 persen. Berikutnya saudara ada Muhaimin dan AHY di kisaran 10 persen. SEMRC juga membuat daftar bakal cawapres potensial berdasarkan Capresnya. Untuk Anies Baswedan, Sandiaga Uno berada di urutan pertama dengan 21,9 persen. Dikutnya AHY dengan 16,7 persen. Disusul, Erik Tohir dengan raihan 9,6 persen. Untuk lima besar, posisi berikutnya adalah Mahfud MD dan Kofifah Indar Parawansa. Untuk bakal cawapres Ganjar Pranowo, Erik Tohir dengan perolehan suara 19,4 persen. Sandiaga Uno 14,3 persen. Muncul pula nama Mahfud MD dengan persentase suara 13,2 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Kofifah dan AHY. Deretan nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo makin bertambah panjang. Terakhir, PDIP menyebut bahwa Ridhan Kamil masuk dalam jajaran nama cawapres. Kompas TV, rumah pemilu.